Intro Halo teman teman Halo teman teman Halo teman teman Ketemu lagi di Dada Kuning Channel Hari ini saya akan berbagi Cara membuat Chicken wing Honey garlic ya teman teman Dan ini bahan bahannya udah saya siapkan ya teman teman Saya menggunakan sotok tuluh sayap Dan ini bahannya teman teman Sudah saya cok ya bahan putihnya Seperti ini teman teman Dada hitam sudah saya haluskan ya teman teman Madu Saus tomat ya teman teman Dan saus tiram Garam Dada bubuk ya teman teman Nah selanjutnya kita campur Bubu-bubu tadi ya teman Jadi satu ke Ayam ini teman teman Kita masukkan bawang putihnya teman teman Lebih kurang 5-3 sendok Eh ya teman teman Eh ya teman teman Eh ya teman teman Gitu teman Aram dan tuangkan madu nya ya teman teman saus tiram nah saus tomat ya teman teman ini lebih kurang 150 gram ya teman teman tomatnya kita aduk sarung tangan ya teman teman seperti ini kita aduk seperti ini biar bumbunya meresap ya teman teman dan warnanya juga seperti ini teman teman ini biar untuk rasa sayapnya dan bumbunya itu meresap ya teman teman nah kalau sudah begini kita diamkan ya teman teman dan kita taruh di kulkas selama 24 jam ya teman teman ini yang sudah saya marinate sebelumnya ya teman teman sudah saya simpan sudah 24 jam ya teman teman seperti ini ya teman teman secara menutupnya secara menutupnya dan penimpanannya ya teman teman kita taruh di kulkas ya teman teman nah kita buka ya teman teman nah seperti ini teman teman nah seperti ini teman teman ini yang sudah saya simpan 24 jam ya teman teman 24 jam ya teman teman kita lihat nah seperti ini teman teman yang sudah disimpan kita aduk kembali ya teman teman panjang panjang biar merata teman teman nah teman teman selanjutnya kita akan mengoven ini teman teman nah ini teman teman cara untuk pemanggangnya teman teman kita susun pas ini ya teman teman nah ini teman teman seperti ini teman teman untuk menyusunnya ya teman teman kita tinggal i-oven nah selanjutnya kita oven ya teman teman nah selanjutnya kita oven ya teman teman nah teman teman posisi harus 180 derajat ya teman teman dan untuk ovennya atas bawah kita nyalakan teman teman dan untuk suhunya 180 derajat dan untuk ovennya kita nyalakan atas bawah dan untuk kita kasih 20 sampai 30 menit ya teman teman 20 sampai 30 menit ya teman teman nah ini teman teman saya menggunakan oven kompor ya teman teman ini loyangnya nah sebelumnya kita kasih meresin mentega dulu ya teman teman biar nggak lengket nah seperti ini teman teman nah seperti ini teman teman permukaan kasih minyak atau mentega ya teman teman sudah kita susun kembali ya teman 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 nah teman teman untuk sausnya kita taburkan atasnya teman teman biar dia warnanya lebih bagus dan juga rasanya akan lebih mantap teman teman nah selanjutnya kita panggang ya teman teman nah ini teman teman untuk oven kompornya teman teman kita buka teman teman nah ini teman teman saya juga menggunakan temperatur dari kompor ini teman teman seperti ini teman teman tentunya teman teman maaf teman panas nih seperti ini teman ukurannya 180 derajat juga ya teman teman nah kita masukkan ya teman teman oke ya 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 ini teman teman jadi seperti ini ya bisa atas bawah untuk ovennya dan ini tetap kayak peraturnya gak ada di sini di bawah ya teman teman nah kita tutup ya teman kita open sampai kalau yang biasanya tuh kalau yang ini bisa 30-45 menit ya teman teman nah teman teman kita udah lebih dari 30 menit ya teman teman ternyata untuk pematangannya dia agak lama teman teman kita angkat ya teman teman seperti ini teman teman ini ada alatnya untuk apa mengambil nah ini teman teman nah ini teman teman nah selanjutnya kita poles dengan ayamnya teman teman supaya tidak kering dan pemukaan dan dipalik juga teman teman harus dipoles juga seperti ini yang kita panggang menggunakan open kompor nah ini teman teman kita lihat warnanya sudah mateng seperti ini teman teman kita angkat ke teman teman kita menggunakan lamp nah ini teman teman mantap mantap magnus ya teman teman nah ini teman teman hasilnya yang dari open kompor ya teman teman jadi sama aja teman teman mau open kompor dan listrik seperti ini teman teman nah ini teman teman penyajiannya untuk chicken wing chicken wing nah ini kadek ya teman teman ya teman teman sama ya teman 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 it kita kasih garnish ya teman-teman dan untuk kemanis nah ini teman-teman untuk penampilan chicken wing honey garlic nya sudah jadi dan ini menggunakan saus pangkok ya teman-teman atau saus Thailand nah seperti ini teman-teman mantap maknas teman-teman nah ini teman-teman chicken wing garlic halinya sudah jadi dan ini hasilnya teman-teman seperti ini teman-teman nah ini teman-teman selamat menikmati